Indonesia punya tempat tersendiri dalam sejarah T-50 Golden Eagle. Pasalnya Indonesia merupakan pembeli ekspor pertama jet latih tempur buatan Korea Selatan ini. Nah tahukah Anda, 22 tahun lalu yang bertepatan dengan 20 Agustus 2002 menjadi momen bersejarah bagi Korea Aerospace Industries yang kala itu sukses melakukan penebangan perdana pada prototipe T-50 Golden Eagle. Lalu seperti apakah pesawat tempur T-50 tersebut? T-50 Golden Eagle merupakan pesawat tempur ringan dan jet latih lanjut dari Korea Selatan yang dikembangkan oleh Korea Aerospace Industries dan Lockheed Martin. T-50 sendiri merupakan pesawat supersonik buatan domestik pertama Korea Selatan dan salah satu dari jet latih yang masih ada di pasaran. Pengembangan dimulai pada penghujung tahun 90-an dengan penerbangan perdana dilakukan pada tahun 2002. Pesawat ini telah aktif digunakan oleh Angkatan Udara Republik Korea semenjak tahun 2005. T-50 makin berkembang dengan kehadiran varian akrobatik dan tempur T-50B, TA-50, dan FA-50. Varian tempur F-50 kursi tunggal sempat dipertimbangkan sebelum akhirnya dibatalkan. Varian T-50B aktif digunakan oleh tim akrobatik udara rokang. T-50 juga aktif digunakan oleh beberapa negara lain. Irak memesan 24 unit T-50 IQ di tahun 2013 dan diterima pada tahun 2016. TA-50 varian tempur ringan dipesan oleh Indonesia di tahun 2011. Beberapa produk Korea lainnya adalah KT, satu produk Samsung Aerospace, sekarang bagian dari KAI, dan produk lisensi KAI-16. Sebagian besar sistem utama dan teknologinya disediakan oleh Lockheed Martin, secara umum bisa disebut TA-50 mempunyai konfigurasi yang mirip dengan KF-16. Pengembangan pasawat ini 13% dibiayai oleh Lockheed Martin, 17% oleh Korea Aerospace Industries, dan 70% oleh pemerintah Korea Selatan. KAI dan Lockheed Martin saat ini melakukan program kerjasama untuk memasarkan T-50 untuk pasar internasional. Pesawat tempur T-50 memiliki persenjataan kanon 20mm, General Electric M61 Vulcan dengan 250 peluru diumpankan linear tanpa sambungan yang bisa dipasang internal tepat di belakang kokpit. Kemudian sebuah rudal udara ke udara pencari panas IM-9 CD-Winder bisa dipasangkan pada setiap rel di ujung sayap, dan rudal-rudal yang lain bisa dipasang di cantelan bawah sayap. Selain itu ada senjata udara ke darat yang kompatibel di antaranya adalah rudal AGM-65 Maverick, peluncur roket LAU-3 dan LAU-68, bom klaster Sibiu-58 and MK-20, dan bom multiguna MK-82, MK-83, dan MK-84. Serta memiliki tiga tangki bahan bakar minyak eksternal bisa juga dipasang di pesawat ini. Dengan berbagai senjata yang dimiliki oleh pesawat tempur T-50 tersebut membuat pesawat tempur ini menjadi pesawat tempur yang handal dan patut diperhitungkan di dunia militer.